Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Masak enak yuk Nah ini tadi mbok membuat Nasi goreng Enak banget kata anak-anak Pertama, masukkan margarin Lalu 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah Dan 9 buah cabai merah yang sudah diiris-iris Margarin bisa diganti dengan 3 sendok makan minyak Nah ini kita tumis sampai wangi Sampai bawang putih dan bawang Merahnya layu, juga cabainya Nah ini mbok ada 250 gram Jamur tiram yang sudah disuir-suir Kita masukkan Jamur tiram itu enak Kalau dimasak tanpa menggunakan air Jadi ini kita osreng-osreng tanpa air Biar dia mateng Nanti dia akan mengeluarkan air Dengan sendirinya Kalau sudah mateng Ini di osreng-osreng lama-lama dia agak basah Itu pertanda dia mulai mateng Nah kalau jamur tiram Di osreng begini tanpa air Nanti rasanya kenyel-kenyel mirip ayam Masa sih Setelah jamurnya mulai mateng Seperti ini ya Warnanya berubah Dan dia mulai lemes ya Kita masukkan Telur Nah ini mbok masukkan 2 butir telur Kita osreng-osreng lagi Sampai telurnya pecah Dan mateng Nah ini kita pecahkan telurnya Atau kita aduk-aduk Lanjut kita akan masukkan Kurang lebih 6 porsi nasi Atau ini 1 liter nasi ya 1 liter beras Kemudian 2 sendok teh kaldu bubuk 2 sendok teh lada bubuk 2 sendok teh garam 4 sendok makan kecap manis 3 sendok makan saus tiram Dan 1,4 sendok teh micin Jika suka ya Sudah masuk langsung kita aduk-aduk rata Nah ini nasinya tidak lembek ya Jadi cocok banget Kalau digunakan untuk Membuat nasi goreng Dengan nasi yang ambiar Seperti ini Setelah diaduk-aduk ya Sambil terus diaduk Diratakan rasa dan bumbunya Juga warnanya Tes rasa Ini maaf mbok Dicolek sepaket tangan ya Kebiasaan Nah sudah diaduk-aduk-aduk-aduk Dirasain juga sudah enak banget Ini tinggal diratakan saja warnanya ya Biar nasinya semua terbaluri oleh kecap Dan juga makin lama makin garing Nasi gorengnya makin enak banget Setelah rasa dan teksturnya oke ya Ini ambiar seperti ini Sudah deh matikan kompornya Ini buat taburi dengan irisan sosis Biar lebih menarik untuk anak-anak Dan juga dengan telur dadar ya Disantapnya biar enak Teman-teman Selamat masak enak untuk keluarga Selamat mencoba